Hai kembali lagi bersama kami gecer keluarga ceria dalam segmen misteri setiap kota memiliki sejarah masing-masing setiap kampung memiliki cerita masing-masing setiap rumah memiliki kisahnya tersendiri dan kisah berikut ini adalah kisah hantu yang terjadi di sudut utara Yogyakarta ini adalah kisah seorang teman saya dia bersama keluarganya tinggal di sebuah kampung yang konon dulu Lumbung bekas korban PKI cerita itu benar atau tidak yang jelas banyak tetangga mempercayai kisah tersebut dulu orang tuanya ngontrak di sebuah rumah petak sederhana saking sederhananya harganya pun sederhana pemilik rumah mengatakan di seluruh rumah yang dikontrakin rumah ini adalah yang termurah karena saat itu orangtuanya tak ingin mencari-cari lagi rumah itu kemudian menjadi rumah kontrakan pertama mereka kontrak selama delapan tahun di kontrakan tersebut awalnya tak ada yang yang aneh namun kalau dilihat dari luar rumah ini memang seperti ada makhluk asing yang menempatinya awalnya dia tak yakin begitu pula orangtuanya tapi saat itu sang pemilik kontrakan memberikan kabar yang mengejutkan bapak ini pertama yang mau kontrak disini sebelumnya tak ada yang mau karena katanya angker makanya saya kasih harga paling murah Hai bapak temanku tak peduli toh asal dia tak mengganggu kita segalanya biasa saja kenyataannya lain perkataan pemilik kontrakan bukan isapan jempol belaka pada minggu-minggu awal tak ada sesuatu yang terjadi baik siang maupun malam hari namun semua berubah ketika memasuki bulan ketiga bulan yang mereka sebut bulan perkenalan setiap maghrib saat bapaknya hendak pergi ke masjid dengan motor selalu saja ada keanehan yang terjadi pada motornya motornya sudah posisi on tinggal di stater tangan gagal bahkan hingga percobaan ketiga begitu pula saat mencoba seter kaki gagal hingga percobaan ketiga pulang akhirnya motor kembali dalam posisi off kemudian dinyalakan kembali dengan stater tangan ajaibnya kali ini berhasil Hai bapaknya hanya bingung dan peristiwa ini berlanjut dari bulan keempat hingga keenam jika bapaknya di isengi saat maghrib gangguan yang sebenarnya akan terjadi selepas maghrib Hai kadang-kadang ada ketukan tak jelas di langit-langit rumah tapi gangguan lain lebih banyak terjadi di area pagar kejadian yang paling mencengangkan terjadi saat menjelang tidur ada ketukan di pintu sebanyak tiga kali awalnya teman saya hiraukan kembali diketuk tiga kali teman saya dianggap angin lalu bukannya berhenti malah menambah ketukan hingga menjadi lima kali karena teman saya kesal dia membuka pintu tersebut dengan paksa dan kamu tahu apa yang dia lihat sesosok perempuan dengan sepasang gigi terjulur hingga menyentuh kaki belum lagi lidah yang berwarna kecoklatan hingga menimbulkan dalam bau yang sangat amis teman saya menangis jadi-jadinya Bapak dan ibunya mungkin yang sedang memadukasi terbangun seketika Bapaknya lari ke depan melihat dia menangis kemudian memeluknya dan menenangkannya saat bapaknya mengecek keluar tak ada apa-apa hanya angin yang berhempus dari selatan menuju utara dan dikeesokan harinya giliran Bapaknya yang mengalami kejadian serupa Bapaknya melihat ibunya sedang duduk santai di ruang tamu mengenakan gaun merah ketika dipanggil bukannya bapaknya menoleh tapi dia lebih memilih keluar rumah lantas Bapaknya pun mengikuti langkah ibunya saat menuju halaman terdengar suara ibunya memanggil Bapak dari dapur karena terkejut Bapaknya menoleh ke belakang dan menjawab panggilannya ibu namun sepersekian detik Bapaknya berfikir kalau dari belakang suara ibunya maka di depan Bapak itu siapa saat kembali menoleh ke depan dia sudah tidak ada hilang peristiwa tersebut berulang hingga beberapa tahun selanjutnya sampai-sampai mereka terbiasa dengan tingkah laku dia suka muncul dan menghilang tiba-tiba namun kali ini lain ibunya mengalami peristiwa yang tidak biasanya saat menjelang tidur ibunya memperhatikan ruang tamu ternyata ada dia lampu dimatikan ia duduk sembali menundukan kepala dengan rambut terjuntai hingga menjalar kemana-mana lampu dinyalakan ia menghilang lampu dimatikan ia kembali kali ini ia berdiri di pojokan sembari kepalanya menghadap ke tembok tiap dari sekian malam hanya malam Jumat lagi yang paling menakutkan Bapak pulang dari latihan karate saat maghrib dulu ceritanya saat maghrib daerah perumahan banteng baru adalah daerah yang sangat menakutkan tak ada yang berani keluar selepas maghrib beda dengan sekarang pembangunan berjalan besar tak ada yang aneh saat memasuki gerbang perumah namun sesampanya di lapangan sepak bola ada yang menggelendut di bawah saat melihat spion tak ada wajah namun saat sekelebat wajah bapaknya menoleh ke belakang ada peti yang terangkut peti kosong entah apa maksudnya sesampanya di rumah bapaknya menceritakan peristiwa tersebut pada mereka mereka hanya bisa berdoa namun tiba-tiba ada suara wanita menangis di halaman teman saya dan ketiga adik serta ibunya hanya duduk di ruang keluarga sembari berdoa saat bapaknya menuju halaman suara tersebut pindah ke kamar mandi dikejar lagi suara pindah ke kamar tamu dikejar kembali kali ini suara tersebut pindah ke dapur bapaknya berjalan pelan menuju dapur sesampanya disana suara tersebut menghilang lalu sekitar lima menit kemudian suara tersebut muncul lagi di halaman belakang lebih tepatnya berada di pohon nangka dengan berbekal tasbih dan Al-Quran bapaknya mengajak ibunya bergegas ke pohon nangka sedangkan teman saya ditugaskan untuk menjaga adik-adiknya kata bapaknya bentuk makhluk ini tidak lebih hancur dari apa yang teman saya lihat darahnya bersimbah dimana-mana dan posisinya yang cukup mengerikan ia tampak tergantung seperti seseorang yang bunuh diri bapaknya tak tahu mengapa sampai dia gantung diri yang jelas kata bapaknya ia minta didoakan supaya arwahnya tenang selepas peristiwa yang mencengangkan tersebut suasana rumah normal kembali tak ada peristiwa yang menakutkan ataupun mengejutkan dan peristiwa tersebut berjalan normal hingga mereka pindah kembali di daerah monjali mereka hidup normal dan lebih menikmati hidup namun beberapa hari setelah pindah penghuni kontrakan lama yang menggantikan mereka datang ke rumah dengan pujat pasi bapaknya bertanya ada apa-apa kau seperti ketakutan bapaknya coba bertanya dulu bapak sama keluarga pernah mengalami hal yang aneh nggak nggak tuh emangnya kenapa kata bapaknya mencoba berbohong kemarin saat malam saya tidur di kamar ketika saya bangun saya sudah berada di halaman belakang wah saya nggak pernah mengalami hal kayak gitu Pak serius jawab bapaknya sejak saat itu kabarnya setiap 4-5 bulan pemilik rumah selalu berganti kadang kalau ada pemilik yang menempati sudah menjelang setahun rumah tersebut direnovasi agar nyaman tapi baru mau diselesaikan sang pemilik justru pindah aneh memang hingga kini renovasi terus berjalan saya tak tahu siapa yang menempatinya sekarang yang jelas saat ini ada julukan untuk rumah tersebut kandang bubrah terima kasih terima kasih